Intro Hai, di video kali ini aku akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat undangan digital dengan low budget Jadi kalau kita bingung untuk cara buat undangan digital itu gimana Nah, kali ini aku akan membuat tutorialnya untuk kalian yang pengen belajar Dan juga pengen digital Oke, langsung aja yuk Nah, untuk pertama kali mari kita buka aplikasi Photoshop Oke, setelah itu buat project baru Langsung aja klik Atau nih, sebelumnya aku mau kasih tau Sebelumnya kita harus udah download template-template yang diperlukan ya Contohnya bunga Ada template yang lain Itu banyak sih sumburnya, dari private, dari Google gitu Yang penting pencariannya dapat sih Ini saya menggunakan aplikasi Adobe Illustration ya Oke, langsung create Nah, langsung buat Oke, kita buat 720 Oke, udah sama ya 720 Ini 100 aja Biar ringan Dan Pixel Ini oke Oke, langsung aja create Nah, inilah lembaran kosongnya tuh Jadi tadi kita udah punya beberapa file yang ada di Adobe Illustration Langsung aja Langsung aja Kita ambil beberapa Nah, ini untuk awal aku mengambil warna background sih Warna background, oke Kita cari pake toolnya Dan kita warnain di background Di layar yang bawah ya Jangan yang di atas Oke Oke Sekarang telah berarti Dan selanjutnya Kita ambil lagi Apa yang mau kita buat Nah Mungkin teman-teman bisa ngambil dari Banyak Yang di Google Apa itu template-template Yang ada lah Jadi mempermudah untuk mendesain gitu Nah, kali ini kita akan membuat square yang Oke, langsung kita klik Biar shadow-nya hilang Kita matikan Atau Shadow-nya ini diganti Oke, lanjut Nah, mungkin buat teman-teman yang udah kenal Photoshop bakal tau ini Oke Sekarang kita buka Google Dan langsung pencarian gold Karena kita menirukan warna yang tadi jaman Nah, ini ada nih Oke, klik copy aja Gak mesti di save ya Langsung paste Control V Nah, kita sesuaikan dulu Oke, langsung klik in marks Nah, jadinya seperti ini Jadi warna Shape yang kita buat tadi itu Masuk ke Situnya Oke Nah, setelah itu kita mau ada gradiasi warna-warna hitam gitu Tapi ini karena toolnya agak beda Jadi kita ganti dulu sesuai lah Sesuai keinginan kawan-kawan lah Nah, ini masih kurung Oke Nah, ini udah Oke, nah ini Langsung aja Klip in marks Oke Jadi Nah, itu dia Sekarang opacity-nya kita mainkan Biar agak bayangan sikit Klip in marks Oke Nah, sekarang udah di convert dan itu menjadi satu file Oke, sekarang kita melambahkan text Nah, text ini sesuai teman-teman ya Apa isinya gitu Apa yang mau dibuat Nah, itu daunnya tadi yang kita ambil dari rblast version Atau dari template yang ada di google Langsung aja kita ambil dan kita susun ya Oke, beres Nah, sekarang udah kelihatan nih agak cantik gitu Nah, tinggal tambahkan sedikit lagi Jadi teman-teman juga bebas mengekspresikan Apa yang ingin teman-teman buat Gak mesti sama seperti ini sih Yang penting teman-teman tahu dasarnya Oke, beres Nah, ini semua udah jadi Nah, kita beri nama Oh iya, sebelum apa kita save dulu Jadi agar aman Nah, setelah ini Langsung aja kita blok semuanya Dan kita buat group Nah, di group ini kita ganti nama Menjadi animasi satu Oke, kita buat group lagi Dan yang tadi kita tutup Nah, nah ini ada fotonya Boleh teman-foto teman sendiri ya Ini saya juga ambil dari google nih Oke, nah ini ada tutorial cara Untuk mewarnai seperti di lightroom sih Jadi, kita gak mesti buka lightroom Untuk membuat warna Yang agak-agak kekinian gitu Kuning-kuning Senja gitu Paling keduh Nah, setelah itu Aku mau ngeletakkan itu Di dalam lingkarannya tuh Nah, gimana caranya Langsung aja Click image Nah, itu kan posisinya masih di sini nih Tidak kelihatan yang Binggiran emas tadi tuh Oke, langsung aja Kita Kita keluarkan dulu Baru yang tadi Dipindai, layarnya Dipindai ke atas Di duplikat ya Control D Control J Duplikat ke atas Nah, setelah itu Langsung aja Click image Di bagian atas tadi Nah, jadi kalau kita buka animasi 1 Yang terbuka ini Oke, itu udah tersedia di animasi 1 ya Nama dan gambar Nah, sekarang kita mau buat animasi 2 Oke, buka aja beberapa gambar template yang ada di Google Yang temen-temen mau Dan langsung aja Warnain Control B Sesuai keinginan deh Biar serupa Seperti warnain awal Ini kita buat shape lingkaran Nah, setelah itu kita Beri warna di stroke-nya Dan tengahnya itu juga Kita matikan Jangan lupa di duplikat Ambil warna-warna Nah, duplikatnya itu di atasnya ya Perhatikan benar-benar menurut temen Kalau Ini terlalu cepatan Temen-temen bisa Pause dulu sebentar Nah, langsung aja Ini seperti yang awal tadi Kita ikuti aja langkahnya Sampai seterusnya Buat beberapa animasi sesuai temen-temen mau Misalnya saya sih Sering buat itu cuma 5 animasi Jadi gitu Dimainkan di after effect Nanti bakal Muncul 5 animasi Yang berbeda gitu Waktu di slide Oh iya Apabila ada pertanyaan Yang bingung Bagaimana caranya Karena speednya saya percepat Boleh Langsung komen aja di bawah Nanti langsung Insya Allah langsung saya balas Agar teman-teman Nggak kebingungan gitu ya Nah ini ada kumpulan kata-kata material nih Saya bingung mau buat apa Jadi saya buka google dan copy paste aja langsung Nah jika tadi dengan bunga-bunga ini dengan ornament Nanti bisa cari di pencarian google Langsung aja ketik wedding ornament Nah itu untuk video kali ini Cukup segini saja Nanti Untuk yang kita menggerakkan videonya itu Ada di link di atas ini ya Jangan lupa untuk like comment Agar channel ini berkembang Jadi setelah lama saya pakung Kali ini saya bangkit lagi Untuk kalian Salam editing